Empat tahun terakhir, Yairawan berjuang melawan kanker getah bening yang diidapnya. Dan selama itu juga ia mengurangi aktivitasnya di dunia akting. Bersyukur, Kineria sudah sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Ditemui selepas acara program TV, artis senior itu mengaku tengah menjadi seorang hipnoterapis untuk para penderita kanker dalam memberikan semangat hidup. Udah lama, udah empat tahun. Dan karena waktu luang, orang-orang belum percaya saya untuk kerja syuting atau produksi. Akhirnya saya ngambil sertifikat hipnoterapi. Jadi saya sekarang udah punya titel sebagai hipnoterapis dan NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi saya bisa menghipno orang, supaya orang bisa melakukan self-healing atau pengobatan untuk dirinya sendiri dengan mengajak ngobrol tubuhnya supaya kankernya tidur. Jadi kayak kemarin saya udah coba untuk orang yang mulai kehilangan semangat, terus orang yang mungkin koma, yang udah koma gitu. Kalau yang udah koma biasanya ke caregiver-nya atau ke orang-orang terdekatnya. Kalau dianya udah ikhlas, orangnya udah ikhlas, pasti yang koma akan menerima energi positifnya.